Istighfar lagi Bu Yati, Astagfirullahaladzim Papa kok sampean yang jadi manten katanya begitu Jadi Bu Yati itu ngelihat Disana itu ada sepasang penganten Yang satunya adalah satu sosok penganten yang dikenal sama Bu Yati Dia yang sering mondar-mandir di rumah karena dari busananya Dan malam itu akhirnya Bu Yati itu bisa ngelihat wajahnya Wajahnya itu adalah wajah perempuan muda yang diakui sama Bu Yati Jauh lebih cantik dari Bu Yati Dan keselnya lagi yang duduk disana Disamping perempuan tadi atau pengantin prianya Itu adalah Pak Yanto Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari salah satu kawan subscriber Kali ini datang dari Ibu Haryati Di Solo Tigo Yang bercerita tentang pengalamannya Menghuni rumah Dari sekian puluh tahun itu gak pernah terjadi apa-apa Cuman entah kenapa Pada momen itu Ada suatu gangguan yang begitu kuat Dan gangguan tersebut tuh sampai hampir Memecah keluarganya Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa Gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih Buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support Udah ngasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah join Atau bergabung dengan membershipnya Lapak Horror Terima kasih banyak Balik lagi ke ceritanya Ibu Haryati tadi Kejadiannya sekitar tahun 90-an akhir Menjelang tahun 2000 Ibu Haryati itu Sudah menempati rumah Rumah yang ditempati itu ya Kurang lebih sekitar 30 tahun waktu itu Dan rumah itu adalah Memang rumah peninggalan dari orang tuanya Dari kecil dari lahir sampai Gede sampai menikah sampai akhirnya tinggal disana Kurang lebih sekitar 30 tahun tadi Gak pernah mengalami hal-hal yang aneh Hal-hal yang klenik atau hal-hal yang ya berbau-bau horor gitu Itu gak pernah sama sekali Cuman Memang kejadiannya itu Mungkin secara kebetulan juga Dimulai dari awal ketika Kedua orang tuanya Mbak Haryati itu meninggal Pertama Ibu Haryati meninggal Kemudian beberapa tahun kemudian Disusul sama bapaknya Bapaknya pun akhirnya meninggal Nah sekitar satu tahun setelah bapaknya Ibu Haryati meninggal tadi Kejadian itu tuh bermula Ya awalnya setelah meninggal pun Biasa-biasa aja Gak ada masalah sama sekali Tapi entah suatu malam Tiba-tiba suaminya Ibu Haryati Namanya anggap aja mas Yanto gitu ya Pak Yanto Pak Yanto itu bangun Ngebangunin Ibu Haryati Bu-bu bangun Loh kenapa pak ada apa pak Bu aku kok ngeliat manten ya Ono manten bu gitu Wah manten gimana yang bener pak Masa ada manten disini Iya gak tau bu bapak juga gak tau Oh gak waktu itu pertama gak nanya Masa ada manten disini Jadi manten dimana pak nanya gitu dulu Itu bu di dapur Masa ada manten disini gitu kan Ibu Haryati kan gak percaya Ibu Haryati pun bangun Manapa 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 Ke belakang sama bapaknya Sama suaminya tadi Begitu sampai ke dapur Ya disana itu gak ada apa-apa gitu Kosong Ah Sampean ini pengen jadi manten lagi ya Katanya kayak gitu Oh enggak 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 bukan kayak gitu Bu beneran bu Bapak itu gak bohong Sumpah tadi Bapak ceritanya mau ke kamar mandi Mau ke toilet Terus ya itu tiba-tiba ada Loh kok ada manten Tapi ngadepnya kesana bu Membelakangi bapak Dia ngadepnya ke arah belakang sana Bagian belakang rumah Nah disitu yaudah pak Udah mungkin mimpi kali pak Udah sana kalau mau ke toilet Sana temenin katanya Iya 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 bu Nah kebetulan tuh begini Pak Yanto itu memang agak penakut ya Meskipun di rumah tadi tuh gak pernah terjadi apa-apa Tapi memang pak Yanto itu Kalau udah ngedenger cerita horror Itu memang paling seneng Tapi orangnya tuh penakut banget Begitu ngedenger cerita horror ya Dia tuh manteng gitu kan Tapi setelah itu kemana-mana itu Minta diantar Ke toilet itu bangunin ibu hariyati Ibu-bu bangun Mau ke toilet Iya iya ibu hariyatinya Juga ngertiin kondisi suaminya Seperti itu Akhirnya pun diantarin Nah setelah dari dapur tadi Mereka berduapun pulang Balik lagi ke kamarnya Udah pak sekarang tidur Tidur gitu Iya bu tidur Tapi beneran di bu Bapak itu kayaknya tadi Mbak gak mimpi Bapak tuh jelas banget ngeliatnya Itu seorang pengantin yang ngadep kesana bu Nah ibu siapa Ibu hariyati sama Pak Yanto itu Waktu itu udah punya anak kecil Ya masih kecil lah Usianya mungkin sekitar Empat atau Lima tahun gitu ya Waktu itu Dan si anak tadi udah tidur Dan ya dia gak Keganggu sama sekali Itu adalah pengalaman pertama Pak Yanto yang bilang Kalau ngeliat manten di belakang rumah Tapi lagi-lagi Kesokan paginya dibahas gitu Ah ini bapak Bilang aja pengen jadi manten lagi kan gitu Enggak bu sumpah Enggak enggak Yaudah gak usah dibahas lagi Kata ibu hariyati Waktu itu udah mulai kesel gitu ya Ada rasa cemburu juga gitu Sebenarnya Nah hari pun berlalu Kurang lebih sekitar Empat hari kemudian Bu hariyati kali ini Dia habis Suaminya Pak Yanto itu lagi Nemenin tidur anaknya Nah di kamar Bu hariyati Eh bu hariyati itu Habis main dari tetangganya Dan waktu itu Sampai jam kurang lebih Sekitar setengah Sepuluh malam Baru pulang Nah bu hariyati kan Masuk ke dalam rumah Cekrek begitu Jalan ke dalam Kesana Sepintas banget Mungkin hanya Sepersekian detik Atau maksimal Paling lama itu Katanya sekitar Satu detik Bu hariyati itu Ngelihat Ada satu sosok Perempuan Perempuan yang Menurutnya itu Cantik banget ya Meskipun ngeliatnya Hanya sepintas doang Tapi entah kenapa Buat Atau bagi Bu hariyati Perempuan itu Kelihatan cantik banget Dan perempuan tadi itu Memang Pake busanya Busanya itu Ya pengantin Pengantin jawa Seperti itu Yang pake kemben Begini loh Ser lewat Itu di bagian Dapur rumahnya sana Jadi antara Ruang tengah Dan dapur Itu memang Gak ada pintunya Jadi cuman Kotakan gini doang Ya buat lewat Nah itu lewat Begini Bus Disitu Bu hariyati kan Jadi mikir Apa ini Yang dimaksud Sama suamiku Beberapa hari Yang lalu ya Yang dia bilang Dia ngeliat pengantin Jangan Jangan Bener lagi ya Wah ini Pasti rumahnya Ada hantunya Pasti ada setannya Gak mungkin Ada pengantin Apalagi orang Disini Ini apa Kayak gini Kayak gitu Bu hariyati Sudah mulai Mempercayai Apa yang diceritain Sama pak Yanto Bu hariyati pun Akhirnya masuk Kedalam kamar Pak pak Bangun dulu pak Iya bu Kenapa Bapak juga belum tidur Ini cuman pura-pura Merem doang Biar si bocah tidur Dan ini udah tidur Yaudah pak Sini sebentar pak Mau apa Bu meminta ya Bukan Meminta duit Enggak Enggak Udah sini-sini dulu Ibu mau cerita Kenapa bu Kenapa bu Bapak kan kemarin Cerita Ngeliat pengantin Iya betul Itu kayaknya Kayaknya beneran deh pak Ah bu yang bener Jangan nakut-nakutin Pak Ariantuni Udah mulai panik Udah bilang kayak gitu Tapi nanya lagi Liat pengantin juga bu Ibu lihat juga Iya pak Ibu tadi lihat Pas baru masuk Dari depan rumah Tapi ibu ngeliatnya Cuman sepintas Pengantinnya tuh Begini-begini Begini kan Kan pak Pakai bajunya Begini Kayak pengantin Biasa pada umumnya Pakai kemben Warahnya tuh hijau tua Iya betul bu Sama persis bu Wah-wah Berarti iya kali pak Waduh ini gimana ya pak Ini gimana ya pak Ya Bapak juga Gak tau bu Malah ini bapak Takut kalau kayak gini Coba bu Nanya orang pinter Ah nanya orang pinter Nanya orang pinter Apaan gitu Udah biarin aja Biarin aja Yang penting dia gak ganggu Ya udah katanya Seperti itu Nah Hari pun berlalu gitu Dalam kurun waktu Satu bulan Bu Haryati Dan pak Yanto Itu makin sering Ngelihat Sosok pengantin tadi Mondar Mandir Di Dalam rumahnya Bahkan Ketika pak Yanto Sama Bu Haryati Itu lagi tiduran Di kamar gitu ya Belum Merem sepenuhnya Masih tidur Masih ngobrol Ngobrol ringan Seperti itu Kebiasaan mereka Memang kalau tidur Itu pintunya kan dibuka Jadi ruang tengah Itu kelihatan Di saat mereka itu Pandangannya itu Memang lagi ke arah pintu Semua begini ya Lagi bocahnya itu Udah tidur disitu Anaknya perempuan Udah tidur Mereka berdua Lagi ngobrol Hadap-hadapan begini Disini sebelah kanan Anggap aja pintu Kanannya Ibu Haryati tadi Pintu Tiba-tiba Ada yang Selewat Mereka berdua itu Nengok Sama-sama Nengok ke arah pintu Terus balik lagi Bapak lihat Iya bu Ada yang lewat Ibu juga lihat Ya iya Ibu juga lihat Ayo Lihat yuk Lihat yuk Pak Pak Yantonya Malah Ah gak mau Gak mau Gitu Ibu aja sana yang Lihat Eh sini laki-laki Kok penakut banget Sini-sini Ditarik sama Ditarik sama Bu Haryati Ditengokin ke belakang Tapi lagi-lagi Gak ada apa-apa Cuman ada Sisa Bau-bau Wangi Yang Masih bisa Mereka cium Waktu itu Tuh kan Pak Baunya wangi Iya bu Bau wangi Ini bukan dari parfumnya Ibu kan Bukan lah Ibu mana Pakai parfum Begini Iya sih Cuman memang Parfum juga beda Bu Gak ada disini Yang pakai parfum Kayak gitu Ini tuh wanginya Kayak wangi melati Ya bu Iya bener pak Ini kayak wangi melati Yaudah Masuk-masuk Biarin aja lah Padahal gini ya pak Kita tinggal disini Kan gak cuman Bapak mungkin Baru sebentar Belum lama Beberapa tahun ini kan Lah aku yang dari kecil Itu belum pernah pak Ngalamin hal-hal Kayak gini Gak pernah ngeliat Yang namanya Penampakan Atau hantu Kayak yang diceritain Orang-orang gitu Rumahnya angker Rumahnya angker Apaan Ibu tuh gak pernah Ngeliat sekalipun pak Cuman aneh ya Ini kok sebulan belakangan Kok jadi seperti ini Nah kayak gitu Udah malam itu Akhirnya mereka pun Udah bu kita tidur Tidur Akhirnya mereka pun tidur Tapi pintunya itu Masih dibuka ya Awalnya itu Coba ditutup Tapi karena gak biasa Akhirnya Pak pintunya dibuka aja ya pak Ya udah bu Bapak juga gak betah Engap katanya Akhirnya dibuka pintunya Udah mereka tidur Malam itu Beberapa hari kemudian Ini udah sebulan lewat ya Mengalami hal-hal seperti itu Tiba-tiba pagi-pagi Bangun tidur Pak Yanto itu Mengeluh Bu Bapak kok Ngerasa badannya tuh Gak enak ya bu Gak enak Kenapa bapak mau sakit ya Kayaknya iya bu Bapak mau sakit Ini badan kok Pegel semua Terus agak Panas juga Hawanya lemes bu Waduh Mau beli obat pak Maksudnya beli obat Racikan waktu itu Iya dia bu Boleh dia bu Beliin lah katanya Akhirnya bu Hari hati hari itu Beli obat Dikasih minum sama Pak Haryanto Setelah sarapan Pak Yanto sorry Setelah sarapan Dikasih minum obat tadi Dikasih minum obat Enggak mending gitu Masih sama Gimana pak Ngaruh gak pak Enggak bu Masih sama aja gitu Yaudah mungkin baru pertama kali pak Nanti siang Selepas makan siang Minum obat lagi Iya bu Akhirnya pak Yanto Di hari itu tuh Cuman istirahat doang Gak diceritain ya Pak Haryanto Itu pekerjaannya apa Gak sama bu Ya hati itu gak diceritain Tapi yaudah gak apa-apa Intinya pak Haryanto itu Istirahat hari itu Siang harinya Bangun Dikasih minum obat lagi Dikasih minum obat lagi Sama Sekitar jam 2 Siang ditanya Pak gimana pak Udah enakan belum Masih sama bu Masih Meriang Masih greges gitu Oh yaudah mungkin sekali lagi Kali nanti malam Minum obat lagi ya Iya bu Iya nanti minum obat lagi Akhirnya Selepas Mahrib kurang lebih Sekitar jam setengah 7 Selepas makan malam Pak Yanto Minum obat lagi Ketiga kalinya nih Udah Udah tiga kali minum Sekitar jam 9 malam Bu Haryati pun Nanya lagi pak Gimana Udah sembuh belum Udah enak belum Masih sama bu Masih tambah meriang Ini malah Waduh ini mungkin obatnya Gak cocok kali ya pak Yaudah bapak istirahat aja deh Badannya anget gak pak Anget Ibu kompresin ya pak ya Iya bu Akhirnya apa Diambilin air Dikompres pak Yanto malam itu Nah setelah itu Yaudah bapak istirahat aja ya Nanti ibu Jagain disini Ibu bangun-bangun kok Begitu Akhirnya Pak Yanto pun istirahat Sekitar Jam 10 malam Belum jam 10 malam Pak Yanto udah diistirahat Dan sekitar jam 10 malam Bu Haryati pun menyusul Karena kecapean Ngantuk juga Bu Haryati pun tertidur semuanya Tiga orang Bu Haryati Pak Yanto sama satu Anaknya tiga-tiganya tuh Tidur satu kamar Masih dengan pintu yang terbuka Di tengah-tengah tidur Kurang lebih Oh iya Dari awal itu Belum ngegambarin rumahnya Rumahnya Bu Haryati itu Adalah rumah produk lama Rumah-rumah Sekitar tahun 70-an Dibangunnya Jadi Ya Desainnya masih kebanyakan Standar seperti itu Masuk Ruang tamu yang luas Kanan-kiri Jadi gak cuman sepenggal doang Tapi masuk itu total Kanan-kiri itu ruang tamu semua Sofanya pun ada dua gitu Kanan-kiri Masuk ke dalam Itu ruang tengah Dan Setelah itu ada kamar dua Kanan-kiri Lorong Di antara kamar tadi Itu ke arah bagian dapur sana Di dapur pun ada Ruangan terbuka Untuk jemuran Kamar mandi itu Di ujung kanan Di ujung kiri itu Ada dapur disitu Nah Malam itu Lagi enak-enaknya tidur Mungkin sekitar jam Satu pagi Tiba-tiba Ibu Haryati itu Kebangun Gara-gara Ngedenger Ada suara keramean Ada ribut-ribut Dan suaranya itu Seolah-olah Ada di dalam Rumahnya Ibu Haryati tadi Ini apa Kok ada orang ribut Rame-rame gitu kan Coba disimak Belum ngebukain mata Coba Nyimak Beberapa detik Mungkin satu menit Gitu Memastikan Ini tuh bener gak sih Ada suara-suara ribut Kayak gini Minum dulu ya Kayaknya udah mulai Agak serah nih suara Memastikan Ini bener enggak Si suara ini Datang dari rumah ini Dan Bu Haryati itu Yakin bener Kalau suara itu tuh Ada di dalam ruangan itu Dan akhirnya Dan akhirnya apa Bu Haryati kan Melek begini Ngebuka matanya Pertama yang dilihat Itu Pak Yanto Pak Yanto masih tidur Dengan kompres Yang masih menempel Dipegang begini Wah badannya Masih anget Fokusnya tuh Kepecah Jadi dua Antara suaminya Yang lagi sakit Sama ada suara Riuh Di dalam rumah itu Akhirnya apa Karena lagi sakit Dan itu udah Di depan mata kan Bu Haryati ngambil Ininya Apa kain Kompresnya Diganti air gitu Biar ada adem Dikompres lagi Ke Pak Yanto Nah Setelah dikompres itu Bu Yati pun turun Dari tempat tidurnya Dia Pergi Turun dan jalan itu Pelan banget Ini suara Dari mana sih ya Gitu kok Suaranya kayaknya Kencang banget Ini ada apa Dan Suara itu Gak cuman Suara Orang doang Tapi ada Suara musik juga Musik-musik Gamelan Kayak acara Pengantenan Begitu Kayak semacam Ada acara Hajatan Mbak Yati pun Atau Ibu Haryati pun Langsung Keinget Manten Ini Jangan-jangan Penganten itu Yang bolak-balik Wah ini pasti Gak bener nih Waduh ada Ada apa lagi Ada apa lagi Bu Haryati kan Memang meskipun Perempuan Tapi kan pemberani Kebalikannya Pak Yanto Suaminya itu Malah penakut Jadi Ngedenger suara Kayak tadi Bukannya masuk Kedalam kamar lagi Tapi penasaran Dia mikirnya Malah begini juga Ini Jangan-jangan Ada hubungannya Dengan Sakitnya Suamiku nih Wah pasti Ada yang gak Beres Suamiku pasti Kesambet nih Dan saya tanya Kesini semua Akhirnya Bu Yati kan Coba pelan-pelan Itu nengok Jadi Antara ruang tamu Dan ruang tengah Itu ada pintu besar Dua begini Itu udah ditutup Nah Di depan kamarnya Bu Yati itu Kan dua kamar Ngadep kesana Disini lorong ke belakang Di depan ruang tamu Antara Ruang tengah Dan ruang tamu Itu ada jendela besar juga Tapi memang Kayak ditutup gitu ya Jendelanya tuh double Ada jendela kaca Ada jendela kayunya Jadi malam itu Memang udah ditutup Gak kelihatan Awalnya sih Sempat kepikiran Mau ngelihat dari jendela Tapi kayaknya gak mungkin Udah Mending aku lihat aja Langsung dari pintu Bu Yati pun jalan Pelan-pelan kesana Suara itu tuh Masih rame Disana Kayaknya dari Arah depan Entah dari ruang tamu Atau entah dari Halaman rumah Itu kurang tau juga Yang jelas itu Rame banget Mereka kayak pada Ngobrol-ngobrol Ada yang ketawa-tawa juga Ada suara musik Gamelan juga Ini bener-bener Hajatan banget nih Kayak gini nih Bu Yati pun Ngedeket ke pintu tadi Pintu antara Ruang tengah Dan ruang tamu Pelan-pelan Dibuka Pintunya pun Kancingnya itu Masih pakai kayu Masih Kancing lama Dibuka Jegrek Ditengok Begini disitu Astagfirullahaladzim Ini apa-apaan Kok rame orang Kok pada Cantik-cantik Begini Gitu Ini kan Hajatan Kok hajatan Di rumahku Kok ada hajatan Di rumahku Ini ada apa nih Ada apa nih Ini aku mimpi atau bukan Waktu itu Jadi sempat narik badan lagi Mundur gitu ya Kayak dicobitin Di gini-gini Pak-pak-pak Tapi sakit Ini bukan mimpi Ini bukan mimpi Aku mau coba Aku mau nengokin Suamiku sama anakku Masih ada disana Enggak Ditengokin Pak Yanto itu masih tidur Disana Anaknya Juga masih ketidur Pules Tapi suara itu tuh Masih ada Ribut banget gitu ya Setelah pintunya dibuka Itu lebih kenceng lagi Tapi ya gitu gak ada yang bangun Dan Bu Haryati tuh Dateng lagi kesana Kedepan Nengokin ke ruang tamu Mau mastiin Ini tuh acaranya apa sih Gitu Ini tuh acaranya apa Dan setelah dibuka lagi Bu Haryati tuh baru sadar Kalau pandangan orang-orang Yang ada di ruang tamu Sementara pintu Di depan antara ruang tamu Dan Aleman luar ya Teras Itu udah kebuka Begini Bener-bener kayak acara Hajatan lah Terang banget juga Disana Dibuka pintunya Ngelongok Begini Mastiin Nah orang-orang Tadi tuh ngadepnya Searah kesana Kesatu sisi Di ruang tamu itu Setelah Bu Haryati Nengok begini Kan coba Ngikutin arah Tatapan dari orang-orang Itu tadi Arah mukanya Ngadep kemana Ternyata disitu Istighfar lagi Bu Haryati Astaghfirullah Lazim Papa Kok Sampean yang jadi Mantan Katanya begitu Jadi Bu Haryati Itu ngelihat Disana itu Ada Sepasang Penganten Yang satunya Adalah Satu sosok Penganten Yang dikenal Sama Bu Haryati Dia yang Sering Mondar-mandir Di rumah Karena dari Bu sananya Dan malam itu Akhirnya Bu Haryati Itu bisa Ngelihat Wajahnya Wajahnya Itu adalah Wajah Perempuan muda Yang diakui Sama Bu Haryati Jauh lebih cantik Dari Bu Haryati Dan keselnya lagi Yang duduk Disana Disamping Perempuan tadi Atau Pengantin prianya Itu adalah Pak Yanto Disitu Bu Haryati kan Emosinya Kepancing Ini orang Aduh Ini beneran Emang orang Pengen jadi Mantan lagi Dia itu Udah Kayak mulai Setengah sadar Lupa Kalau Pak Yanto Itu sebenarnya Lagi sakit Tapi Itu tadi Setelah Beberapa saat Bu Haryati Jadi begitu Berdiri Di depan pintu Tadi Entah kenapa Rasanya Kok Badan Berat Banget Gak bisa Ngapa-ngapain Jadi Kayak cuman Bisa Menyaksikan Apa yang ada Disana Bahkan Dia itu Gak bisa Ngomong Niatnya Mau marahin Mau ngomelin Pak Yanto Mau ditarik Turun Pulang Jadi Disana Ada Pelaminanya Di ujung Ruang tamu Itu Mau ditarik Tapi itu Tadi Buat Ngomong Buat Ngucap Rasanya Susah Sampai Mungkin Keadaan itu Beberapa Menit Bu Yati Ngelihat Suaminya Bersanding Dengan Perempuan Lain Malam Itu Sampai Akhirnya Bu Yati Sadar Ini Tunggak Bener Ini Pasti Bukan Pak Yanto Suamiku Suamiku Pak Yanto Kan Dari Tadi Dari Pagi Lagi Sakit Gak Mungkin Habis Sakit Terus Langsung Jadi Manten Begitu Enak Enak Gak Mungkin Ini Pasti Gak Bener Ini Pasti Gak Bener Nah Dari Situ Bu Haryati Memfokuskan Diri Gimana Caranya Supaya Aku Bisa Nguasain Diriku Sendiri Bu Yati Pun Merem Dia Berdoa Dan Memohon Minta Supaya Diberi Keselamatan Supaya Aku Bisa Terlepas Dari Ini Dan Aku Bisa Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Merem Begitu Melek Tiba-tiba Suara-suara Itu tuh Mulai Pelan Begitu Melek Udah Gak ada Apa-apa Disana Itu Udah Bersih Ruang Tamunya Kosong Lompong Dan Suara Itu Masih Ada Tapi Pelan-pelan Suara Itu tuh Lama-lama Hilang Setelah Bener-bener Hilang Bu Haryati Pun Langsung Masuk Kedalam Kamar Disitu Ngeliat Pak Yanto Ya Allah Pak Yanto Panas Banget Malah tambah Panas Begini Dikompres Lagi Diganti Terus Gimana Caranya Supaya Pak Yanto Badannya Agak Mendingan Sampai Kurang Lebih Sekitar Jam 3 Pagi Bu Haryati Tidur Nungguin Pak Yanto Dan Sekitar Jam 3 Pagi Turun Panas Badannya Pak Yanto Itu Mulai Turun Dan Pak Yanto Itu Mulai Bisa Diajak Ngobrol Karena Waktu Itu Pak Yanto Juga Kebangun Loh Bu Kok Belum Tidur Iya Pak Ibu Belum Tidur Dari Tadi Jagain Bapak Bapak Badannya Panas Banget Yaudah Gini Bapak Istirahat Ibu Biar Nemenin Disini Sampai Akhirnya Pak Yanto Tidur Tadi Dan Bu Haryati Karena Mungkin Capek Dan Masih Kepikiran Yang Tadi Manteng Manteng Apa Aku Besok Mau Ke rumah Pak Deku Aku Mau Coba Nanyain Perihal Ini Takutnya Itu Ada Apa Ada Sesuatu Yang Aku Gak Tahu Gitu Dan Ini Takutnya Lagi Berhubungan Sama Suamiku Dan Yang Paling Ditakutin Itu Adalah Jangan Sampai Hal Ini Bisa Mengancam Jiwa Suamiku Kayak Gitu Bu Haryati Pikirannya Udah Kemana Mana Waktu Itu Akhirnya Capek Bu Haryati Pun Ketiduran Tepat Azan Subuh Berkumandang Bu Haryati Pun Kebangun Dan Dia Langsung Ngecek Pak Haryanto Eh Pak Haryanto Pak Yanto Dicek Alhamdulillah Badannya Itu Udah Mulai Adem Dan Pagi Harinya Ini Singkat Aja Pagi Harinya Pak Yanto Itu Udah Kayak Boleh Dibilang Udah Setengah Sembuh Udah Agak Puli Badannya Udah Adem Udah Mulai Bisa Bangun Sendiri Udah Mulai Bisa Diajak Bercanda Bisa Diajak Ngobrol Sarapannya Juga Makannya Banyak Waktu Dan Akhirnya Begini Bu Haryati Itu Sebenernya Pengen Cerita Pengalamannya Semalam Tapi Kayaknya Ah Takutnya Pak Yanto Ini Belum Siap Takutnya Mas Yanto Belum Siap Jadi Udah Nanti Aja Cuman Waktu Itu Bu Haryati Itu Minta Ijin Sama Pak Yanto Pak Bapak Kan Udah Mendingan Iya Alhamdulillah Bu Udah Mendingan Jadi Gini Ibu Nanti Mau Pergi Sebentar Mau Ke Rumahnya Pade Oh Si Ada Urusan Apa Bu Ya Ada Urusan Penting Sekalian Ya Ngobrol Ngobrol Udah Lama Juga Ibu Nggak Kesana Oh Yaudah Kalau Kayak Gitu Mau Dianterin Nggak Usah Bapak Udah Isirat Aja Di Rumah Sama Nemenin Anak Nemen Adik Dan Setelah Itu Kurang Lebih Sekitar Jam 10 Bu Haryati Pun Pergi Kesana Dengan Naik Motor Sendiri Menuju Rumah Pak Dik Disitu Dateng Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung Disambut Hangat Sama Pade Wah Tumben Hariati Main Kesini Udah Lama Kamu Nggak Main Kesini Udah Sombong Sekarang Ya Nggak Gitu Pade Kebetulan Kemarin Lagi Sibuk Aja Gimana Gimana Sini Gimana Kabar Kamu Gimana Kabar Keluarga Kamu Ya Itu Pade Kabar Keluarga Aku Sekarang Sebenarnya Baik Baik Aja Cuman Mas Yantonya Lagi Baru Sehari Sakit Apa Semalam Itu Badannya Panas Banget Pade Dan Ya Sebenarnya Tujuan Aku Datang Kesini Ya Satu Pasti Pengen Ketemu Pade Kedua Ya Pasti Keduanya Mau Minta Tolong Pade Langsung Kayak Gitu Ya Kok Udah Ketebak Ya Pade Ya Udah Gimana Gimana Ada Apa Jadi Gini Pade Semalam Mas Yanto Demam Udah Waktu Itu Aku Udah Ketiduran Pas Aku Tidur Diceritain Pokoknya Gue Gak Mau Ceritain Ulang Yang Tadi Nanti Terlalu Makan Durasi Ya Diceritain Semuanya Begini Begini Ngelihat Penganten Kayak Gitu Wah Wah Pak Pak Deknya Bu Haryati Wah Wah Ini Jelas Gak Beres Sebentar Yanduk Kasih Waktu Pade Buat Merenung Dulu Oh J Pade Silahkan Silahkan Akhirnya Padiknya Kayak Cuman Diem Gitu Aja Matanya Sambil Merem Sambil Palanya Manggut Manggut Begini Nungguin Kurang Lebih Sekitar 5 Menit Setelah Itu Padiknya Buka Mata Lagi Dan Disana Padiknya Baru Ngomong Jadi Gini Yati Kamu Dari Kecil Pernah Nggak Ngalemin Kayak Gitu Nggak Pernah Pade Itu Anehnya Kan Disana Nah Kamu Dari Itu Setelah Bapak Kamu Meninggal Oh Iya Bener Juga Pade Emang Ada Apa Dengan Bapak Gitu Oh Jadi Gini Mungkin Ya Karena Kamu Masih Kecil Dulu Jadi Nggak Tahu Bapak Kamu Itu Tapi Mungkin Kamu Juga Tahu Bapak Kamu Kan Punya Banyak Gaman Oh Iya Pade Iya Bener Punya Banyak Gaman Keris Keris Itu Masih Banyak Keris Keris Tanya Kata Si Padinya Lo Maksudnya Gimana Pade Coba Terangin Yang Jelas Takutnya Ada Apa Nanti Sama Mas Hanto Kan Repot Iya Jadi Gini Itu Gaman Gaman Itu Kan Ada Beberapa Yang Memang Ada Penunggunya Gitu Ada Kodam Ada Isinya Kalau Orang Kita Bilang Dan Dulu Kan Yang Ngerawatin Almarhum Bapak Kamu Tapi Setelah Bapak Kamu Meninggal Ya Gaman Gaman Itu Kan Jadi Terlantar Terbengkalai Ibaratnya Orang Yang Biasa Dirawat Dikasih Makan Tiba-tiba Majikannya Itu Gak Ada Dia Jadi Bingung Akhirnya Dia Nyari Makan Sendiri Kesana Kemari Keluar Ya Itulah Mungkin Yang Kamu Lihat Pengantin Ini Itu Mungkin Salah Satu Isi Dari Gaman Bapak Mu Tadi Oh Gitu Ya Padi Terus Aku Harus Gimana Padi Gini Aja Nanti Padi Coba Kesana Yaudah Nanti Sekarang Bareng Aja Padi Bonceng Oh Iya Boleh Padi Boleh Jangan Jangan Kalau Bonceng Nanti Kamu Nganterin Lagi Kesini Padi Pakai Motor Sendiri Aja Padi Pakai Motor Akhirnya Apa Padenya Pun Siang Itu Kesana Bareng Sama Mbak Aryati Nah Disitu Pak Yanto Pun Bingung Kok Padenya Ikut Kesini Padi Naik Apa Naik Motor Nah Setelah Itu Jadi Gini Akhirnya Mereka Pun Ngumpul Di ruang Tengah Pak Yanto Emang Kondisinya Sudah Membaik Jauh Lebih Membaik Dari Semalam Akhirnya Ngobrol Ngobrol Padenya Pun Cerita Yah Aryati Memang Ini Kayaknya Kamu Harus Lebih Hati Hati Soalnya Udah Ada Interaksi Dengan Suami Kamu Dan Sebenarnya Ini Masalah Yang Serius Meskipun Padek Ngomongnya Gaya Ngomongnya Itu Santai Begini Tapi Ini Sebenarnya Masalah Serius Kalau Begini Anggap Aja Itu Begini Suami Kamu Semalam Itu Sakit Dan Kamu Ngelihat Dengan Mata Ya Mata Kamu Sendiri Seperti Itu Sebenarnya Ada Upaya Dari Mereka Itu Untuk Mengambil Jiwa Suami Kamu Tapi Suami Kamu Itu Sakit Itu Adalah Bagian Dari Berontak Suami Kamu Itu Dari Yanto Ini Dari Yanto Yantonya Masih Berontak Makanya Efeknya Kebadan Itu Kayak Gitu Jadi Sakit Jadi Panas Kayak Semacam Ada Perang Nah Disitu Pak Yanto Pun Cerita Akhirnya Ngebuka Bu Sama Pade Sebenarnya Aku Semalam Waktu Tidur Waktu Lagi Sakit Itu Aku Juga Mimpi Kamu Mimpi Apa Aku Mimpi Kayak Yang Diceritain Hariati Pade Nah Tuh Kan Bener Ini Gawat Katanya Kamu Mimpi Seperti itu Sebenarnya Sebenarnya Kamu Tidak Mimpi Gitu Emang Jiwa Kamu Lagi Apa Ya Pade Juga Gak Tau Istilahnya Sukma Kamulah Enggap Pade Sukma Kamu Lagi Dipinjem Lagi Diambil Emang Lagi Dijejer Disana Beneran Itu Kata Padanya Kayak Gitu Wah Terus Gimana Pade Ya Gimana Nanti Pade Coba Upayain Gini Nanti Gamanya Semuanya Dibawa Kesini Nanti Biar Pade Urusin Nanti Pade Cari Orang Pade Si Gak Mau Megang Beginian Nanti Biar Pade Cari Temen Pade Yang Memang Dia Suka Dan Dia Tahu Ilmunya Gimana Berhadapan Atau Mengurusi Benda Benda Seperti Ini Jadi Kayaknya Temennya Pade Itu Orang Terbaik Iya Pade Kalau Bisa Jangan Lama Lama Soalnya Kayak Gini Justru Setelah Ini Pade Akan Langsung Pergi Kesana Orangnya Tak Bawa Kesini Sekalian Oh J Pade Udah Setelah Itu Gak Lama Nanti Kita Ngobrolnya Disambung Lagi Pade Mau Kesana Dulu Akhirnya Langsung Padanya Kesana Kurang Lebih Sekitar Setengah Jam Kemudian Mereka Sudah Balik Lagi Padanya Sama Temannya Itu Temannya Lebih Tua Dari Padanya Datang Kesitu Dan Bu Haryati Pun Ngambil Keris Keris Tadi Gaman Gak Cuman Keris Sebenarnya Banyak Batu Batu Juga Ada Dan Yang Lain Lain Kayak Ujung Tomba Kayak Itu Juga Ada Digelar Disitu Di Meja Jumlahnya Itu Ada Puluhan Dari Yang Besar Sampai Yang Kecil Itu Ada Wah Banyak Banget Ini Dan Di Begini Nah Ini Datangnya Dari Ini 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 Ada Salah Ya Terserah Maksudnya Dari Yang Punya Karena Ini Kan Turunnya Ke Ibu Ya Bu Ke Haryati Tadi Terserah Ibu Maunya Gimana Ya Udah Pagini Aja Kalau Mau Dibawa Juga Gak Apa Saya Juga Disini Gak Pernah Berurusan Sama Kayak Gitu Gak Tahu Ilmunya Juga Oh Baik Berarti Kalau Memang Udah Ada Akatnya Udah Ada Ini Jadi Saya Juga Tenang Bawanya Ini Nanti Saya Bawa Semuanya Nanti Sisa Sisa Yang Ada Disini Nanti Biar Padik Kamu Yang Nyelesaikan Katanya Ya Padik Kamu Aja Sekalian Katanya Enggak Lah Bagi Tugas Katanya Kayak Gitu Oh Yaudah Yaudah Akhirnya Apa Itu Pun Dibungkus Dan Sisa Sisa Tadi Yang Dimaksud Sisa Sisa Itu Yang Gak Tahu Apa Yang Gak Dijelasin Sama Bu Haryati Juga Pokoknya Mungkin Ngebersihin Apa Yang Ada Disitu Yang Mestinya Gak Disitu Harus Pergi Dari Rumah Itu Tadi Nah Akhirnya Disitu Obrolannya Pun Berlanjut Jadi Malam Itu Menurut Padiknya Mbak Haryati Sama Temannya Itu Memang Bener Sakitnya Pak Yanto Itu Ada Hubungannya Dengan Peristiwa Yang Dilihat Sama Bu Haryati Malam Pak Haryanto Itu Lagi Coba Diambil Dipinjem Tapi Dari Pak Yantonya Sendiri Itu Pengen Balik Jadi Kayak Semacam Ada Peperangan Disana Peperangan Yang Gak Terlihat Aku Gak Mau Kesana Aku Mau Disini Akhirnya Efeknya Kebadanya Pak Yanto Itu Jadi Sakit Dan Alhamdulillah Setelah Hari Itu Setelah Gaman Gaman Tadi Diambil Setelah Dibersihin Sama Padiknya Bu Haryati Rumah Itu Kembali Tenang Kembali Gak Ada Gangguan Sama Sekali Sama Seperti 30 Tahun Yang Lalu Dimana Ibu Haryati Sudah Menempati Rumah Itu Dan Bener-bener Tenang Gitu Ya Udah Gak Ada Yang Aneh Lagi Yang Namanya Pengantin Itu Udah Gak Ada Yang Namanya Bau Bauan Itu Juga Gak Ada Bahkan Pernah Ada Isu Kalau Di Kampungnya Ibu Haryati Itu Ada Satu Sosok Ceritanya Biasalah Orang Baru Meninggal Tapi Katanya Gentayangan Begitu Yang Ngetokin Rumah Satu-satu Disitu Cuman Di rumahnya Bu Haryati Yang Gak Pernah Ada Kedengeran Ketokan Padahal Kalau Dibandingin Dengan Rumah-rumah Yang Ada Di Tetangganya Bu Haryati Itu Rumahnya Bu Haryati Termasuk Rumah Yang Paling Tua Ya Boleh Dibilang Paling Jelek Kata Bu Haryati Itu Seperti Itu Tapi Itu Tadi Kenapa Justru Rumah Ini Malah Enggak Angker Rumah Ini Bersih Malah Enggak Ada Apa-apanya Satu-satunya Kejadian Horor Yang Pernah Dialami Bu Haryati Ya Cuman Kasus Manten Itu Gitu Udah Cuman Itu Doang Setelah Itu Semuanya Hilang Nah Kurang Lebih Seperti Itu Cerita Dari Ibu Haryati Tadi Mohon Maaf Kalau Misal Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Hati Di Mata Di Telinga Kawan-kawan Semuanya Buat Bu Haryati Juga Mohon Maaf Kalau Bawain Ceritanya Itu Kurang Sempurna Jangan Lupa Selain Lapak Horor Ada Juga Ngobrol Yang Ngobrol Horor Mungkin Kawan-kawan Yang Belum Tahu Boleh Mampir Kesana Ya Siapapun Itu Semoga Kita Dimudahkan Dalam Hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam Hal Risky Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang Masih Sehat Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Terima Kasih Sebanyak Banyaknya Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Sampai Jumpa Di Lapak Horor Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya